Pemirsa Gedung Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetuan Alam di Jalan Diponogoro, Kota Bandung mulai dapat ditempati oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang saat ini menangani pasien COVID-19, sebanyak 88 kamar telah siap untuk digunakan. Para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas dalam menangani pasien COVID-19 kini sudah mulai dapat menempati rumah singgah yang berada di Jalan Diponogoro, Kota Bandung. Di Gedung P4 TKI-PA tersebut mampu menampung 176 tenaga medis dengan jumlah kamar 88 kamar, satu kamarnya dapat diisi oleh dua orang tenaga medis. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, para medis yang bekerja di rumah sakit di Kota Bandung nantinya setelah menangani pasien COVID-19, tim medis tidak langsung pulang ke rumah, melainkan tinggal sementara di gedung tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama rumah singgah dengan Pemkot Bandung atau Gugus Tugas Kota Bandung dalam menyediakan tempat untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih terjamin kesehatannya dan lebih aman beristirahat dari tempat kerjanya. Pemkot Bandung Odet M. Daniel mengatakan tempat kerjasama antara Pempat TKI-PA dengan Pemkot Bandung dan Gugus Tugas Kota Bandung dalam pandemi kesehatan agar. Saya itu berupa, ada kerjasama rumah singgah ya untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mereka di sini beristirahat ya, tempat ikat mereka, sehingga mereka bisa bekerja ke tempat singgah ini yang jumlahnya 88 kamar. Kali 2 kamar itu sekitar 176 orang tenaga kesehatan agar ini. Mulai kapan digunakan ya Pak? Mulai kapan digunakan ya Pak? Selain gedung Pempat TKI-PA, Pemkot Bandung pun telah menyiapkan rumah singgah lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya rumah singgah tersebut dapat membantu para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk beristirahat aman dan nyaman.